Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Rahayu Waras Setelah sekalian Selamat bertemu dengan Kang Jinggu Di channel Youtube Tonatan TV Ini kali saya melihat satu kunci Untuk menjawab Semua yang ada pada kita adalah Pono rogo Pono iku rogo iku awak Atau badan atau jasmani kita Jadi Pono rogo itu adalah Bisa atau mampu melihat diri kita sendiri Padang delo awa e di medisi Baru mengko bisa menyaksikan Kepada yang lain Nah Untuk melihat diri berarti melihat jati diri Melihat asal usul kita Nah kalau Pono rogo yang melihat asal usul Pono rogo Kalau asal usul Pono rogo Meliputi sejarah berdirinya Meliputi bagaimana legendanya Igu waewi seorang Apalagi mampu melihat yang lain Tidak mengatakan asalnya Kok orang parane kan ya lucu Ini yang kita kupas awal Kenapa saya mengupas tentang Legenda sejarah yang beridar di Pono rogo Dan berkembang di Pono rogo Untuk melihat lebih jauh Jati diri dari Pono rogo ini Jati diri Yopo Jati diri dari kota Kelahiran kita Daerah kelahiran kita Yang meremajakan kita Yang mendewasakan kita Ya Pono rogo Ya kota yang kita injak ini dulu Yang kita harus ketahui Bagaimana asal usul sejarahnya Baru melihat perkembangan yang ada Di dalamnya Memang kita akui Keberadaan sejarah Atau legenda Di Pono rogo ini masih pro kontra Terlebih Kita juga belum bisa memahami Dan pasti Benarkah Pono rogo ini sebuah Penyelesaian dari wengker Artinya Pono rogo ini benarkah Induknya adalah wengker Dan bagaimana Kita juga belum mengetahui Apalagi muncul sebuah kerajaan Bantar angin Di Pono rogo Kita juga belum bisa menemukan Kebenaran Keberadaan dari kerajaan tersebut Tetapi minimal kita mengetahui Kalau Pono rogo ini adalah antitesa dari wengker Maka Kita akan memahami karakter-karakter Yang terceritakan tentang keberadaan kerajaan wengker Ketewijayanya Wijayawarmanya Wijayawarmanya Atau Sri Jayawarsanya Kita bisa melihat dari cerita-cerita itu Tentang karakternya Masyarakat Pono rogo Kebudayaannya Masyarakat Pono rogo Dan bagaimana masyarakat Pono rogo ini Sehingga dengan demikian Kita akan lebih mudah Oh iyo Kalau Pono rogo itu begini Seharusnya kita berbuat begini Untuk Pono rogo itu Minimal itu Yang bisa kita ketahui Dan kita petik dari hasil Semua penceritaan saya Baik itu legenda kerajaan wengker Tentang betari mamang sari Pak Bupoko Bapak Pajar Prono Wiles Putro Atau juga Di channel youtube saya yang lain Seperti di Kang Jenggu Pono rogo Tentang bantar angin Tentang Pono rogo Tentang Kabupaten Sumoroto Semua itu adalah Sebuah lingkupan dari Pono rogo itu sendiri Untuk menyajikan yang terbaik kepada anda Tentu senantiasa kurang Kenapa kurang? Karena saya tidak ahli animasi Saya tidak ahli film Saya tidak ahli dalam editing video Sehingga ini memang sebuah kendala tersendiri Belum lagi membahasakan Indonesia Bapak Pohon Rogo Atau Bapak Pajar Prono Ini sebuah kerjaan tersendiri Pengalian bahasa Jawa dari bahasa Indonesia ini Laora paseng kopie Tak gengene kurang pas titik Tak gengene kurang nginne Nah ini sebuah pekerjaan sendiri Dan pemikiran sendiri Tetapi Dari lelahnya semacam itu Saya juga tetap bangga Kalau karya saya Anda lihat Atau anda dengar Sebab kenapa? Karena saya bisa Mengajak Panjenengan Untuk melihat legenda Melihat perkembangan Pohon Rogo Sehingga kita bersama-sama berikrar Untuk Pohon Rogo ini Sehingga Pohon Rogo akan mampu menjadi sebuah Kapolaten yang lebih maju Ini harapan Dengan mengerti sejarah Kita melihat Kita mampu menyusun strategi Untuk perkembangan ke depan Pohon Rogo Harapan dengan channel youtube saya Keduanya Baik itu dari Kang Jing Kang Jinggu Pohon Rogo Maupun Penatan TV Berisikan tentang legenda dan sejarah Tentang Pohon Rogo Harapan saya adalah Kita mampu memahami Pohon Rogo Memahami Asalmu asalnya Kalau kita itu mau berjalan Kemana Asalmu asal kita itu jelas Maka kita juga jelas Paran kita Lak wis ngerti sangkan Bakal benak tekan paran Neng lak orang ngerti sangkan Paran lor nyanti parani Sik kebingungan Jadi Fondasi berpikir kita adalah Sejarah Legenda yang beredar Untuk melihat sejarah itu Kalau memang ini disaksikan Kesejarahannya Jadi ini legenda Ini cerita dong yang Ngoyoworo dan sebagainya Tapi minimal dari itu Pasti membersitkan Karakter masyarakat Karakter masyarakat Budayanya Karakter Kerjanya Karakternya Masyarakat Pohon Rogo itu Mampu kita ketahui Gitu Eh lak orang Pohon Rogo itu Ku dunia Ngini Eh lak orang Pohon Rogo itu Ngini Jadi Kita akan memahami itu Dari kita melihat Kebudayaan Kebudayaannya Melihat Tata kehidupannya Maka Pengelolaan Pembangunan Pohon Rogo ini Bisa mudah Tapi Untuk harapan yang lebih jauh Tentang bagaimana Nanti kader-kader muda Biar tahu Sejarah dan legenda Pohon Rogo Anak-anak Biar memahami ini Ini adalah Nomor sekian Karena berkarya saya itu Kali awal adalah Untuk saya Untuk saya pribadi Wah aku seneng Rito Pohon Rogo Aku seneng Dengan Pohon Rogo Aku seneng Legenda Pohon Rogo Cuma itu Kalau kita berkarya untuk Bangsa Untuk negara Waduh Mangannya bingung Berkarya untuk bangsa Untuk negara Jika dibayar Nah Ini yang harus kita Aku bahwasannya Nanti berkarya kita Untuk diri kita Keluarga kita Anak cucu kita Pasti dulu Ke pabrik Alhamdulillah Itu saja Itu hanya Lumeber Lumeber saja Ya Program di Youtube Saya Tentang Bapak Pohon Rogo Atau Tentang Pancar Prono Yang isinya Legenda Atau sejarah itu Ya karena Kemauannya Saja Kemauan saya Saja Jadi ini bukan Program untuk Memperkenalkan Sejarah Pohon Rogo Mengkampanyekan Sejarah Pohon Rogo Tidak Ini ya Program saja Program keluarga saya Program saya Yang didukung oleh keluarga Jadi Tidak ingin kok Untuk Bagaimanapun Tidak ingin Cuman kalau Kalau apa ya Kalau Kita berkarya Terus kita Dipapris Kita ditonton Orang lain Karya kita Diperhatikan Orang lain Ditonton Orang lain Dan ya kita Bangga Bangga Bagaimanapun Jelas orang Berkarya itu Kalau karyanya Dilihat orang lain Diapresiasi oleh orang lain Bangga Itu jelas Semua orang Semua Karya itu Tapi Untuk ini Bawasan nanti Untuk bagaimana Bagaimana Tidak Tidak ada Pesan saya Terhadap generasi muda Tentang sejarah Marilah kita belajar Sejarah bersama Kita ngopi bareng Kita diskusi bersama Tentang sejarah Karena kita tahu Bahwasannya di Ponrogo Literasi amat minim Apalagi literasi Tentang sejarah Sebelum Ponrogo Karena Mbak Purwawi Joyo Itu Babat Ponrogo Menceritakan Yang paling banyak Adalah Berdirinya Katipaten Ponrogo Hingga Kedudukan Penjajah Di Ponrogo Tapi untuk Sebelum Ponrogo Itu Ponrogo Itu kerajaan Atau memang Denamakan Ponrogo Itu betul Menamakan Dan tidaknya itu Saya lihat kok Amat minim ya Terlebih sebelum Ponrogo Ada Wunker Sangat minim Jadi Saya cuma ingin Bahwasannya Dengan ini Mari kita belajar Mencintai Ponrogo Secara utuh Demikian dulu Apa yang bisa Saya sampaikan Ada kurang dan lebih Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhirnya Teriring ungkapan Asesanti Onorino Ono Upo Ono Awan Ono Pangan Salam Budaya Rahayu Waras Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih